Kan ada yang bilang kayak gini, katanya, kok lu udah punya istri cantik, mau sih selingkuh sama cewek yang jelek. Eh, bukan kalo suami tuh kalo udah nikah tuh bukan diliat packagingnya doang, tapi treatmentnya. Kan kita gak tau RT ini treatmentnya kayak gimana. Iya, mungkin disapuin. Selamat datang di debatin gosip, sebuah acara yang akan berdebatkan hal yang sehariannya tidak ada menjadi sebuah kenyataan. Lu mau kemana? Ini mau ke kawinan bos skincare, sama bantunya yang kegep selingkuh. Gak mungkin kawin kalo di Indonesia ketahuan gitu, diguyur sama satu pepe. Tapi lu tau kan? Tau, tau gua. Jadi ada pengusaha skincare namanya Fanny Frans, suaminya kegep selingkuh sama ART-nya. Gekil. Nah, ini fotonya kan? Tau kaan fotonya yang kayak gimana. Kita gak akan ngejudge ya, ngejudge siapa yang salah, siapa yang benar, jelek atau tidak. Karena udah jelasnya di fotonya jelek banget. Karena si ini nya, si Fanny Frans nya juga gak nyalahin suami dan ART-nya. Jadi dia nyalahin apa, kayak nyalahin diri sendiri ya. Nyalahin diri sendiri, karena membiarkan itu terjadi, padahal emang suaminya sudah melakukan itu sama ART lain 2-3 kali sebelumnya. Tiga orang ART. Iya. Anjing. Tapi yang menarik kan selalu komen-komen. Iya. Ini gua bacain komennya ya. Lu udah ngumpulin ya komen-komennya? Gua tidak mau keluar langsung dari mulut gua ya. Takutnya gak enak. Betul, betul. Men aman. Iya men, aman aja. Dari viral Indonesia. Oke. Batu kerikil yang menghancurkan batu berlian. Blok. Emang jangan-jangan suaminya lebih suka batu kerikil sebenernya? Iya kan? Bisa jadi petisnya batu kerikil. Batu berlian terlalu bersinar. Soalnya kan kayaknya mungkin karena sebagai pengusaha kosmetik dia ini gak sih menurut lo? Operasian gak sih? Nah ini gua kan ngeliat ya terus ngebandingin kan. Si ART sama si istrinya gitu. Si ARTnya kan gak pake makeup. Istrinya pake makeup. Ada yang komen kayak gini, ini gak adil. Coba dua-duanya gak pake. Siapa yang komen? Ada, ada. Ini di Twitter ya? Iya. Coba dua-duanya dalam posisi pake makeup kan pilihannya akan lebih adil. Kalau gua liat dari sini ya kan si istrinya tuh nemenin suaminya dari dulu kan. Terus baru akhirnya kaya kan. 23 tahun. 23 tahun. Akhirnya jadi pengusaha. Skincare. Skincare. Dan pasti ada perubahan kan. Betul. Mungkin yang sekarang terjadi sama suaminya dia kenapa milih ART dia tuh rindu. Tampilan yang dulu. Tampilan yang dulu. Seneng yang original. Seneng yang original. Dia gak suka yang bobokan. Atau yang cabutan gitu. Iya bener-bener. Yang lebih kacau lagi ke gapnya sama si Fanny France itu. Si ART nyolong uang 700 juta dibantu sama suaminya. Kalau gak salah begitu nih. Itu tuduhan. Masih tuduhan. Masih tuduhan. Jadi. Kalau yang belum tau nih si ART sama suaminya ini tuh. Kalau dibandingin secara foto ya. Takutnya belum pada paham. Ntar dilihat di foto itu tuh. Ya jauh banget lah perbandingannya. Jomplang banget gitu. Dan ke gapnya itu. Maksudnya jomplang apa nih? Lo bilang gak mau ngejudge. Ya mukanya gitu. Ya bukan ngejudge ya. Emang perbandingannya beda banget gitu. Beda banget. Dan yang paling sakit itu ke gapnya itu. Di kamar tidur. Si nyonya. Nyonya nya. Tapi menurut gue itu sih gak niat ya kayaknya suaminya tuh. Cuman kayak pembantunya tuh lagi. Beresin. Beresin. Seet. Bajunya copot juga. Iya yang ini bukan sepre yang dirapiinnya bajunya. Keluar set. Nungin dikit. Si netizen kan banyak yang kata-ngatain penampilan si ART nya kan. Itu gak adil juga kan. Ya. Karena netizen gak pernah ngeliat ART yang gak pake baju kan. Iya. Kalau lu pernah liat mungkin. Ya adil. Penilaiannya beda ya. Karena diliat bodinya bagus juga sih disini. Apa lagi komen-komennya? Ini ada lagi nih. Ini kayak lu pake iPhone Pro Max. Harus beralih ke Redmi 7. Anjing jahat banget sih lu. Charger nya bisa charger mana aja berarti. Iya. Dari Arca. Emang bener ya jadi pelakor tuh gak harus cantik. Yang penting gatel. Tika gitu aja Tika. Gak perlu seksi. Nanti foto Tika kita kasih liat ya. Gak perlu berisi. Yang penting gatel aja. Yang penting gatel aja. Kalau lu mau dapetin cowok kaya. Ya punya istri. Ini si mantan suaminya. Eh suaminya. Suami Fanny France itu tadi mantan supir angkot. Hmm. Hmm. Mungkin dengar ART nya. Wah. Gue pake dulu. Gue pake. Kangen. Kangen sama uang mau goblok aja. Ini cuman kebanyakan cerita dari temen-temen gue dan temen gue gitu. Kalo biasanya karakter supir angkot. Supir truk itu tuh kadang punya simpenan dimana-mana gitu. Oh emang faktisnya punya simpenan dimana-mana. Betul. Jadi kayak gak puas sama satu. Ini gak semua supir angkot ya. Cuman kebanyakan. Berapa persen? 99 persen. Tidak termasuk Pak Iwan ya. Tidak termasuk Pak Iwan. Ada driver kita. Iya, 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 iya. Ini jokes internal jokes. Jadi gue kagak ngerti. Ya maksudnya kayaknya memang. Ya udah bawaan dari dulunya kali. Fetish ya? Fetish ya. Jadi gak puas dengan satu perempuan. Kan ada yang bilang kayak gini katanya. Kok lu udah punya istri cantik? Mau sih selingkuh sama cewek yang jelek. Eh, bukan kalo suami tuh kalo udah nikah tuh bukan diliat packagingnya doang. Tapi treatmentnya. Kan kita gak tau RT ini treatmentnya kayak gimana. Iya, mungkin disapuin. Dilapin. Dibasahin. Ditiupin. Ditiupin. Tapi kan istrinya. Anjing nih orang. Tapi kan istrinya kayak raya men. Iya kan karena. Nah. Nah. Apa nanya nih? Dia tuh kayaknya terlalu sibuk dengan memutarkan uang. Oh. Maksudnya kan emang ada uang orang buat beli skincare. Betul gitu. Maksudnya iya. Jadi kadang jadinya tuh suami bukan jadi prioritas yang utama gitu. Jadi bukan raja di rumah. Nah si ART ini sebenernya tidak mencoba untuk mengganggu apa? Mengganggu hubungan. Hubungan. Hubungan itu. Tapi kan ART tuh yang namanya ART kan servis, servis, servis gitu. Nah suamnya kayak ngeliat. Ya anjing. Oke juga nih gitu. Karena kata istrinya memang dia yang salah karena membiarkan si ART nya suka pakai baju-baju yang menggoda. Baju menggoda tuh gimana sih sebenernya? Ya. Gak kan posisi ART tuh kadang kalau nyapu tuh nyapu, terus ngepel. Ada yang ngepelnya di atas, ada yang ngepelnya memang turun. Nah si ART ini kebetulan selalu pakai rok pendek gitu. Kok tau? Tau gua. Tau gua. Terus pakai rok pendek. Di bokep-bokep kayak gitu soalnya biasanya suami itu tergoda karena gitu. Gak niat sebenernya selingkuh karena mungkin istrinya udah jaram, sibuk segala macem. Gua kan liat yang kaya gitu nah ya, namanya ART udah dibayar, masa gak mau dipakai? olan ngeliat sih. Anjing! Kan kayak kagak tayang tadi, terus dan? Oh iya ya! angen nih ya ada dari... Komentar dari? Vivilcance Vivilcance apa dia bilang? Seleranya jadi downgrade. Kalo gua liat sih loh. Uh, downgrade sih? Iya ini maksudnya ke pembantukan seleranya jadi downgrade. Enggak dong, liat dia mah hanya mempertahankan original menurut gue Iya Terus kalau diliat secara modal mukanya kayaknya mirip ya sebenarnya Ya mirip kalau lu bandingin deh Iya, iya, iya Nah Mirip kan Iya bener Jangan dulu ngejudge orang selingkuh tuh karena salah istrinya atau salah suamnya Karena banyak faktor sih ya Selingkuh tuh banyak faktor ya kalau gue liat Kayak tipe-tipe selingkuh pun beda-beda Ada yang selingkuh kayak temen gue nih yang gue tunjuk gak sebutin namanya Dia selingkuh disebutnya selingkuh mata Jadi di FJP-nya tuh cewe semuanya Oh, kalau ini scrollnya cewe terus Scrollnya tuh cewe terus nih, liat tuh lagi scroll Oh iya, padahal mesti tugas malah scroll cewe Iya, scroll cewe terus Pas gue ngobrol-ngobrol ternyata lagi Tuh kan bener anjing Oh iya bener Emang lagi Berarti wajar mustinya Enggak wajar, maksudnya banyak faktor Dan faktornya akhirnya gue tanya kan Kenapa lu kok kayak gitu Karena gue sama istri gue udah mulai kayak gak ada rasa gitu Cuma sebagai partner doang gitu Oh, partner hidup Partner hidup Banyak mungkin kayak gitu Iya banyak Mungkin si suami ART Eh suami si Fanny Franz juga begitu awalnya Iya Curhat ke pembantunya Curhat pembantunya Tapi sampe begini Aku udah bosen Ada yang sebelah kiri gue nih Jadi Dia selingkuh hanya karena dia terlalu tinggi libidonya gitu Nanti namanya ada di after credit ya Tebak-tebak aja yang di ngomongin Megdani yang mana cocoknya Iya Sesuai nama Jadi dia tidak main hati Dia cuma ya karena libidonya tinggi aja harus tersalurkan terus gitu Jadi setiap ada naik motor lewat pahanya keliatan Terus apa yang dilakukan abis ngeliat paha itu Jadi sekedar gitu doang Tapi kalau misalnya ada kesempatan disikat juga sama dia Misalnya Misalnya ceritanya Ceritanya misalnya kalau lagi Ini fiktif kan ceritanya kan Fiktif Misalnya ini maka laki-laki Kebanyakan main dugam gitu Terus ada yang cuman lewat doang padahal si ceweknya tuh lewat Disangkanya Fiktif kan nih Terus dia nyangka Eh gue mah mau nolongin dia doang Kayaknya dia itu lagi bingung mau kemana Akhirnya dia kenalan Penalan Pelukan Cium Fiktif Fiktif lah Itu tuh gak selingkuh hati tuh Itu hanya pelan biasa libido yang Konakan aja Konakan aja gitu Gapapa tapi itu ya Apa-apa sih Gapapa Gapapa Tapi terserah dia lah itu Masa gak ketahuan aja Sekarang ketahuan dong Woi gak tau kan siapa Sebelah sini nih Fiktif semua fiktif ya Sebelah sini Sebelah kanan Dia mah gak selingkuh Karena belum sampai ini Belum ada yang mau Masih ngarep Masih ngarep Dia tuh suka sedih Kalo liat ada yang selingkuh-selingkuh Anjing Gue mau pacaran aja belum gitu Pacarannya susah Susah Deketin masih orang-orang kantor doang Gitu sekitar kantor Yang magang Yang magang At least tayangan ini menghibur kita-kita Gak apa-apa Gak apa-apa Terus kabarnya itu Bagaimana setelah ketahuan Ambil 700 juta Enggak kayaknya Enggak dilaporin juga Menurut gue Tapi kalo misalnya lu Jadi suami si Fanny Franz nih Kegep Ini untuk penutup ya Kegep Sama KRT lu Terus di fitnah Ambil 700 juta Apa yang akan lu lakukan Kalo di fitnah ya Gue gak terima Pertama kali kan Dua di tuduhannya Kalo yang selingkuh Apa membantu kan Udah bener kegep Ya gue akan ngaku Kalo yang nyolong 700 juta Masih fitnahan Apa yang akan lu lakukan Gue akan tetap bertahan Dengan? Berbohong Bener 700 juta bro Iya bener Sepenjaran tau Iya mau dia bilang Gue akan bilang terus fitnah Aku gak ambil itu Padahal gue udah nyimpen itu Untuk membiayai Skincarenya si pembantu Jadi Equal nih Equal Makanya 700 juta Dengan Dengan Lihat looknya si pembantu Kayak gitu Akan lebih Bagus dari istrinya yang sekarang Jadi mudah-mudahan Ini kasusnya beres ya Iya Beres sesuai dengan Kendak netizen Semuanya Yang jelas ya Nah kalo gue sih kadang Suka liat yang komen-komen Lu jelek banget Gue liat mukanya yang komen Yang jelek juga Ada yang komennya Ngomongnya Ih najis Najis lu Najis gitu Pas diliat Anjir komen-komennya Ternyata ngomongin Allah Ngomongin sholat-sholat Tapi bahasa lu Rendah ya Rendah gitu Itu mirip sama kasus lu ya Yang ngata-ngatain lu dulu kan Nah setelah ini Akan ada Narsum yang ngomongin Tentang perselingkuhan juga Tapi ini perselingkuhan politik Wajii Ini di komen-komen aja Saya minta banget Di datang lagi Siapa dia Kita tunggu aja Di depanin kosip Peringkut ya Si Megdani Kayaknya ngebelin Prabowo terus gak? Dia kan itu mah Basher Basher Oh Basher ya Prabowo ya? Iya Lu dikasih date berapa? Gak usah tau Bentar mental Gak tau Gak mau gue kagak meminta duit Apaan? Kenapa emang? Kenapa emang? Ya duit haram tau